Hai hey friend welcome to John Dimension Ya sebelumnya gue mau ngecapin Selamat menjalankan ibarat puasa untuk Kawan-kawan semua yang menjalankan Semoga sampai hari kemenangan Puasanya cool dan gak ada bolong-bolongnya Dan kali ini konten gue Bakalan berbau makanan lagi Yaitu Remax Dan Makanan apa yang bakalan gue review hari ini Makanannya ialah Kolak biji salak Kenapa gue pilih Kolak biji salak ini karena Pas banget harinya kan Pas banget bulan puasa gitu kan Dan Tentoklah buat sidangan berbuka Dan kenapa Segmen pertama ini minggu ini gue review Kolak biji salak Karena kolak biji salak ini Ini identik banget dengan Menu buka kuasa ya Menu yang selalu normal di bulan puasa Kita cobain aja langsung kolak biji salaknya Dan Untuk Yang pengen nyobain Ya mungkin di daerah kalian yang Sering ada di pasar-pasar tumpah Untuk hidangan berbuka tuh banyak ya yang jualan biji salak kayak gini Dan kebetulan tadi gue juga lagi Seng-seng nabuk gurit Dan akhirnya gue nemuin biji salak ya Gue review aja buat konten Review makanan kan Apalagi pas banget buat Suasana bulan puasa Untuk hidangan berbuka Dan Kalau yang nontonnya pas bulan puasa Kalau bisa nontonnya malam lah ya Sehabis buka Biar kalian nyelar gitu kan Soalnya ini cocoknya buat pas berbuka nih Dan Tadi gue beli kolak biji salak ini Dengan harga 6.000 rupiah Kalau di daerah gue ya di Bekasi ya Kalau mungkin di daerah lainnya Gak tau deh Ada yang 5.000 atau 10.000 Gak tau Cuma kalau di daerah gue di Bekasi Dan harganya cuma 6.000 rupiah lah Cocok lah buat Menyegarkan tenggorokan yang habis Buat puasa seharian Kita cobain aja ya Senggar banget Artannya kurang nyebar sebenernya lebih enak makan timah kop, tapi yang tidak kenakan sekarang untuk memakai gelas seperti ini, saya coba selamat menikmati ya gue disini sambil ngasih info juga ya asal-asal kolak di salak ini asalnya dari mana dari hasil yang gue cari sih ini menurut peneliti pangan UGM ya dan penulis buku kuliner yaitu Profesor Dr. Murdijati Gartidijo Gartidijo sorry kalau salah pengucapan nah biji salak kolak di salak ini berasal dari kuliner tetawi tahun yang gak dijelasin sama dia dan biji salak ini bukan pure dari bijinya salak atau bagian dari salak ya biji salak ini terbuat dari bola-bola bola-bola yang dibuat dari ubi jalar yang dicampur dengan tepung tapioca kemudian direbus dan hasilnya seperti ini bukan biji salak asli kalian belum pernah nyobain kolak biji salak ya dan emang kolak biji salak ini cocoknya dimakan pas siang siang ya cuma bukan pas bulan puasa maksudnya kalau siang-siang hari biasa panas kalau misalnya enak banget dimakan dan seringnya nomor pas pas bulan ramadhan aja yang gue tau ya bukan pas bukan kematian hari biasa gak ada maksudnya ini udah pasti ada kalau selama bulan ramadhan gitu ya yang dagang dan salah satu yang gue nanti-nanti juga kalau buat berbuka tuh hidangannya ini buat berbuka salah satunya ini yang gue pengen banget ya karena rasanya manis apalagi kalau posisi dingin ya gerin gitu kan dan empuk kayak kenyal emang cocok banget buat tidangan pas berbuka di berbuka pas habis tenggorokan kering kan lagi kering-keringnya kanan-kanan lapar laut makan bisa lah yang cuma 6 ribuan aja kan itu aduh ini nikmat-kering gitu kan gudang-gudang gel perut kan lumayan kenyang juga ditambah segar juga kita coba ini garin tenggorokongan kan yang kuasa seharian kalau yang belum pernah nyobain silahkan cobain biasanya ada kok di pasar-pasar sumpah buah gitu yang berisi dari kalian yang jualan kayak gini dan kali ini remake-nya ya gue gak bakal merekomendasi itu atau restoran atau gimana gue cuma mau mereview doang makanan-makanan khusus untuk bulan ramadhan ya apa yang desa ada di bulan ramadhan itu bisa lah mungkin gue habisin dulu aja ya mungkin gue habisin dulu aja ya makanan bengalas kan kukur kukur senjum kukur 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati